3, 2, 1... Jelas dokter. Ahmad Megutarakan maksudnya. Sedangkan Anjani semakin merasa bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Ya Allah. Bagaimana ini? Kenapa malah jadi seperti ini situasinya? Padahal niatku hanya ingin mendapatkan kejelasan akan. 221. Kondisiku. Tapi kenapa justru hal ini menjadi bomerang bagiku? Batin Anjani sambil meremas tangannya. Cemas. An, kamu dengar saya, kan? Em, iya, bip. Anjani menjawab dengan sedikit kikuk. Jadi bagaimana? Kamu bersedia? Kan, apa ada yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya dokter. Ahmad merasakan kejanggalan pada perubahan ekspresi Anjani. Em, iya, bip. Soal penderita Agneses Fagina di kampung saya itu. Dia sudah pergi dari sana untuk merantau ke kota. Jadi tidak ada di. 222. Kampungnya lagi. Jelas Anjani apa adanya. Wah, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. An, terima kasih untuk informasinya ya. Mungkin lain waktu. 222. Kalau saya ada keperluan dinas ke sana lagi. Saya akan bawa kamu dan Zahira. Biar kamu bisa pulang kampung. Dan bertemu orang tua. Walau sebentar. Jelas dokter. Ahmad menyampaikan niat baiknya. Anjani tersenyum kecut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, bip. Tapi saya tidak mungkin menemui kedua orang tua saya. Sebab mereka sudah tiada. Anjani berkata sambil tertunduk. Sedih. Ya Allah. Afwan. Maafkan saya. Anjani. Saya benar-benar tidak tahu. 223. Sesal dokter. Ahmad merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa. Bip. Jawab Anjani seraya menampilkan senyum terbaik. Apakah sudah lama kejadiannya? Tanya Bip. Ahmad ingin tahu lebih banyak tentang sosok Anjani. Sejak saya kecil. Bip. Saya yatim piatu. Ya Allah. Allah yarham huma rohmatal abarar. Dokter. Ahmad mengucap doa untuk kedua orang tua Anjani. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Anjani. Saya benar-benar tidak tahu. Ucap. 224. Dokter. Ahmad. Tidak apa-apa. Bip. Jawab Anjani terlihat baik-baik saja. Saya melihat ketabahan dari diri kamu. Anjani. Saya yakin kamu wanita tangguh. Uji dokter. Ahmad apa adanya? Amin. Hidup yang sulit ini harus tetap berlanjut. Bip. Dan kelemahan hanya akan memperlambat langkah saya untuk maju. Jawab Anjani optimis. Saya salut sama kamu. An. Di usia yang masih belia. Kamu memiliki pemikiran yang dewasa. Lagi-lagi. Dokter. Ahmad memberikan pujiannya. 225. Untuk Anjani. Habib jangan terlalu berlebihan. Semua terjadi sebab tuntutan hidup. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berjuang mempertahankan hidupnya. Saya hanya tidak ingin kalah dengan keadaan. Sahut Anjani. Tak menjawab. Dokter. Ahmad justru memandang Anjani lekat. Sorot matanya menunjukkan rasa kagum terhadap semangat juang gadis yang usianya terpaut jauh di bawahnya itu. Hal itu tentu saja membuat Anjani tak nyaman dan salah tingkah. Saya tidak berlebihan. An. Jawab Dokter. Ahmad singkat. Namun syarat akan makna. Boleh saya tanya sesuatu. Lanjutnya lagi. 226. Silakan. Bip. Tadi kamu bilang alasan kamu bekerja adalah tuntutan keluarga. Sedangkan ternyata sekarang saya tahu kamu sudah tidak memiliki orang tua. Saya jadi ingin tahu. An. Keluarga yang kamu maksud apakah saudara-saudara kamu. Atau justru kamu sudah berkeluarga. Tanya Dokter. Ahmad lugas. Saya tidak punya saudara. Bip. Saya anak tunggal. Dan saya, Anjani merasa bingung hendak melanjutkan ucapannya. 227. Kenapa? An. Saya single. Bip. Jawab Anjani cepat saat menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan statusnya. Sedangkan Dokter. Ahmad hanya menganggukkan kepala seraya tersenyum dalam hati mendengar jawaban Anjani. Merasa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam hidup gadis yang tanpa ia sadari telah memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi. Kalau single dan tidak memiliki saudara, apa artinya kamu hidup sebatang kara? Dokter. Ahmad melanjutkan pembahasan. 228. Sebelumnya saya tinggal bersama Paman dan Bibi. Bip. Jawab Anjani. Oh. Iya-iya. Jadi mereka keluarga yang kamu maksud? An. Anjani tersenyum kecut. Merasakan apakah mereka masih pantas disebut keluarga. Setelah apa yang mereka perbuat terhadapnya. Namun Taurung dia tetap mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Dokter. Ahmad. Ya. Semoga apa yang sedang kamu upayakan di sini bisa memenuhi tuntutan keluarga kamu. Ya. An. Dokter. Ahmad tak banyak berkomentar secara mendetail. Walau sebenarnya ia ingin terus menggali informasi. 229. Tentang kehidupan Anjani. Namun ia cukup sadar. Untuk tidak tergesa-gesa. Amin. Terima kasih. Bip. Ya sudah. Malam semakin larut. Sebaiknya kita istirahat. Terima kasih atas waktunya ya. An. Dokter. Ahmad mengakhiri perbincangannya dengan Anjani. Siap. Bip. Terima kasih juga atas segalanya. Anjani balas berterima kasih. Sama-sama. 230. Keduanya lalu berjalan bersama menuju pintu belakang untuk kembali ke tempat masing-masing. Saat berada di depan pintu belah kupu-kupu yang hanya terbuka separuh. Keduanya sama-sama menghentikan langkah. Silakan. Bip. Ucap Anjani mempersilahkan majikannya untuk masuk terlebih dahulu. Silakan kamu duluan. Ladies Freeze. Jawab dokter. Ahmad yang justru meminta Anjani untuk masuk terlebih dahulu. Merasa tak enak hati. Anjani berniat menolak. Tapi. Bip. Seharusnya. 231. Seorang tuan yang memasuki pintu terlebih dahulu. Baru pelayan. Anjani memberikan argumennya dengan merendahkan diri. Kamu menganggap saya tuanmu. Anjani mengangguk. Kalau begitu. Kamu harus mentaati perintah saya. Masuklah terlebih dahulu. Lanjut dokter. Ahmad memberi perintah. Walau merasa sungkan. Anjani akhirnya menurut dan masuk mendahului dokter. Ahmad. Ia melintas di hadapan dokter. Ahmad seraya menundukkan tubuhnya. Sopan. 232. Dokter. Ahmad tersenyum menyaksikan Anjani yang melintas di depannya. Setelah itu segera menyusul masuk dan memastikan semua pintu terkunci dengan aman. Selanjutnya. Keduanya menghabiskan malam di bilik yang berbeda. Namun dengan perasaan yang sama. Nyaman dan tentram setelah saling bercengkrama. Asteris 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 pezet. Suara azan subuh dari alarm yang sengaja dipasang oleh dokter. Ahmad di ponselnya mulai menggema. Membuatnya sadar dari tidur yang. 233. Singkat namun memberikan ketenangan jiwa. Rintik gerimis yang tak kunjung berhenti sejak sepertiga malam membuat suasana subuh menjadi semakin syahdu. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat siapapun yang tengah berteman dengan bantal merasa enggan untuk meninggalkannya. Dokter. Ahmad membuka matanya perlahan. Mengusap wajahnya menggunakan tangan untuk mengumpulkan kesadaran. Ia menggeliat. Namun merasakan sesuatu yang berbeda terjadi padanya pagi ini. Jika biasanya ia selalu mengalami morning wood. Tapi pagi ini ia tidak merasakannya. Bahkan ia merasakan sensasi kelegaan dalam jiwanya. 234. Seperti ada hasrat terpendam yang baru saja tertuntaskan. Ingatannya kembali berputar pada mimpi yang baru saja dialaminya. Sejenak ia tampak tersenyum penuh makna. Seolah baru saja melalui malam yang begitu indah. Ya Allah. Sungguh indah bunga yang baru saja engkau kirimkan dalam tidur hamba. Kali ini benar-benar indah. Jika biasanya hamba tak pernah sempat mengingat wajahnya. Namun semalam hamba dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan bisa mengenalinya. Dan sungguh hal itu menambah kenikmatan berkali lipat. Ah. Seandainya ini nyata. Bukan hanya sekedar mimpi. Tapi. 235. Bagaimana mungkin Anjani yang hadir dalam mimpi itu? Apa karena saya terlalu terbawa suasana dengan perbincangan kami semalam? Ya Allah. Saya memang sudah sangat membutuhkan pernikahan. 35 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bersabar. Ada kebutuhan yang butuh dipenuhi oleh seorang istri dalam diri ini. Mudahkan segala urusan hamba ya Rab. Batin dokter. Ahmad Seraya tersenyum penuh makna. Ia lalu bangun dari posisinya. Dan menyadari ada sesuatu yang basah. Ia beristikfar Seraya menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian bangkit menuju kamar mandi. Namun saat ia menyalakan kran ke arah merah untuk memanaskan air. 236. Ia baru teringat bahwa water heater di kamarnya rusak dan belum sempat dibenarkan. Ya Allah. Kenapa harus rusak di saat seperti ini sih? Gumamnya Seraya berjalan ke arah dapur untuk memasak air. Sebab cuaca yang terasa begitu dingin. Dokter, Ahmad terlihat menunggu air yang ia masak dengan menyedekapkan tangannya di dada. Menciptakan kehangatan untuk tubuh dan melindungi telapak tangannya dari cuaca dingin akibat hujan semalaman. Saat ia tengah terfokus pada air yang mulai mendidih, tiba-tiba dari arah belakang suara Anjani mengejutkan. 237. Loh, Bip, kok subuh-subuh sudah di dapur? Habib perlu apa? Tanya Anjani Seraya memandang sepanci air di atas kompor yang menyala dan sebuah ember yang berada di sisi kaki dokter. Ahmad dengan bertanya-tanya. 238. Pan 228. Terima kasih.